Halo teman-teman, mari bersama-sama mengerjakan lembar kerja Simple Present Tense. Complete the Present Simple Sentences with the correct form of the verb given. Lengkapilah kalimat Simple Present ini dengan bentuk dari kata kerja yang benar yang diberikan. Misalnya, example, I blank to the beach in summer. Yang harus kita isikan adalah to go. Jadi, kita isikan I go to the beach in summer. I go to the beach in summer. Kita menggunakan go, not goes, karena I, you, with they, itu predikatnya tanpa S. Kata kerjanya tanpa S. And then, the next example. She plays in the garden. She blank in the garden. Kata yang harus kita isikan adalah to play. Oke, to play ini menjadi kata place. Kenapa place, kenapa bukan E, kenapa bukan play saja, harus ada S-nya? That's because the subject is singular. Karena subjectnya singular. She plays in the garden. Kata yang harus kita isikan adalah kata to tidy. Kita ubah menjadi bentuk top 1. Charlie kadang-kadang merapikan ruangannya. Christine blank her homework. Kata yang harus kita isikan adalah kata to do. So, kita ubah to do ini menjadi bentuk top 1. Yaitu Christine top 1 untuk subject singular. Karena Christine itu cuma satu orang. Just her homework. So, Christine just her homework. Meaning, Christine mengerjakan PL. Tom and Charlie blank photos. Tom dan Charlie blank photos. Kata yang harus kita isikan adalah to take. Sekarang kita ubah to take. Ini menjadi bentuk 1. Subjectnya 2 orang. Tom and Charlie. 2 orang. Ini sama dengan they. Jadi, kita tidak membutuhkan akhiran S. Kita hanya perlu kata take saja. So, Tom and Charlie take photos. Sarah often blank new dresses. Kata yang harus kita isikan adalah kata to buy. Mari kita isikan. Mari kita ubah to buy menjadi top 1. Untuk subjek tunggal Sarah. Jadi, harus ditambah dengan akhiran S. Sarah often buys new dresses. Bermakna, Sarah sering memberi. Sarah sering memberi baju baru. The dog always blank in the park. Kata yang harus kita isikan adalah kata to run. Mari kita ubah to run menjadi top 1. The dog always. The dog. Ada berapa dog? Ternyata ada satu saja. Berarti dia sama dengan he, she, it. Dia sama dengan it. Jadi, kata kerjanya harus pakai S. The dog runs in the park. Anjing berlari di taman. They always blank at one o'clock. Kata yang harus kita isikan adalah kata to eat. Sekarang kita ubah kata to eat ini menjadi top 1. Siapa subjeknya? Subjeknya they, mereka. Berarti lebih dari satu. Kata kerjanya tidak perlu S. Jadi, tinggal the dog, they always eat. They always eat at one o'clock. Mereka selalu makan jam satu siang. My mother blank long dresses. Kata yang harus kita isikan adalah to wear. Jadi, kita ubah kata to wear ini menjadi top 1. My mother, ada berapa? My mother itu berapa orang? Satu orang ya. Jadi, kita memerlukan huruf S di kata kerja. My mother wears long dresses. Ibu saya memakai long dresses, baju panjang. Number eight. My friend, blank glasses. Kata yang harus kita isikan adalah to need. Kita ubah to need ini menjadi top 1. My friend, subjeknya. Ada satu saja. Oke. Jika subjek ada satu saja, kata kerja perlu ditambahin S. Jadi, my friend needs. My friend needs glasses. Teman saya memerlukan gelas. Kata yang harus kita isikan adalah to talk. Mari kita isikan. We often talk to our friend. Kita tidak membutuhkan blue S di akhir kata talk. Mengapa? Karena subjek dari kalimat ini adalah we. We itu I, you, we, they. Tidak perlu S. We itu kami atau kita. Itu jamak. Jadi, kata kerjanya tidak perlu memakai S. My sister and I, blank to the cinema on Saturdays. Kata yang harus kita isikan adalah tata to go. My sister and I, ada berapa subjek di sana? Ada dua orang. Oke, berarti ini plural. Jamak. Kata kerjanya tidak perlu memakai S. So, just my sister and I go to the cinema on Saturdays. Sisterku dan aku pergi ke bioskop pada hari Sabtu. Kata yang harus kita isikan adalah to go. Subjek kalimat ini adalah I. Satu orang, tetapi I ini istimewa. Meskipun dia satu orang, dia masuk ke kelompok I, you, we, they. Kata kerja tidak perlu huruf S. So, just I look at the birds when I go to the pub. Aku melihat ke bulung ketika aku pergi ke taman. Kata yang harus kita isikan adalah to use. Jadi, my cousin itu berapa orang? Satu orang. Sepupul saya itu satu orang. Tidak ada ngurus S ya di tata benda cousin. So, ini adalah subjek singular or tunggal. Kata kerja, kata kerja untuk subjek tunggal itu pertukus S. So, the sentence becomes, My cousin uses his laptop everyday. Sepupuku menggunakan laptop setiap hari. Kata yang harus diisikan adalah kata to drink. We. Ada berapa subjek dalam kalimat ini? We itu adalah plural subject atau subjek jamat. Jadi, kata kerja tidak perlu memakai S. We drink orange juice. Kami minum orange juice. Mary always blank her hair. To brush. Mary. Subjek kalimat ini adalah Mary. Mary itu berapa orang? Satu orang saja ya. So, kita isi dengan kata brush. Tambah akhiran es. Karena untuk kata-kata kerja yang berakhiran sh. Itu tambahannya adalah akhiran es. So, it becomes, Mary always brushes her hair. Mary selalu menyisir rambutnya. My grandparents blank in French. Kata yang harus kita isikan adalah to live. Jadi, menjadi my grandparents live in French. Tanpa S ya. Karena grandparents-nya adalah subject plural. Mari kita lihat nilainya ada berapa. Kita klik kata finish. Dan kemudian, check my answer. Kata! 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 Terima kasih.